Salam sejahtera, kita berdoa, tolonglah ya Tuhan, amin. Saya membaca dalam Latius pasal 6 pada ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, kadangkala doa bukanlah menjadi hal yang pribadi. Kadangkala kita pamer supaya orang melihat bahwa kita sedang berdoa atau sedang melakukan retus keagamaan. Pembacaan kita ajaran Yesus tentang berdoa supaya dilakukan secara sungguh-sungguh. Bahkan masuk ke dalam kamar, memunci pintu, kemudian berdoa. Karena Bapak sangat tahu setiap umat manusia. Dan dia akan menjawab menurut apa yang dia pandang baik terjadi, asal berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan kepenuhan hati. Karena itu, saudara-saudara, doa bukanlah pameran bahwa kita itu saling. Atau di dalam bagian lain dikatakan, janganlah berdoa, bertele-tele. Doa itu satu hubungan pribadi kita dengan Allah yang kita harus jalankan dengan sungguh-sungguh. Dan yakinlah, doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Kita berdoa. Biarlah kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus kepada Tuhan. Dalam keyakinan, Tuhan menjawab doa menurut apa yang Tuhan pandang baik terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.